Coba ini, ayam pedas rantinam. Kulinel ayam ini dipanggang dan dibumbui dengan kuah santan pedas. Keliatannya emang bikin ngiler deh. Kita intip yuk ke dapurnya, Fems. Wah, ayam-ayam yang sudah dicuci bersih lagi dibakar di atas barah api tuh. Ayam dibakar agar tekstur dagingnya lebih empuk dan menghilangkan bumbu halusnya. Bahan utamanya juga masih tetap konsisten membakai ayam kampung. Hati-hati saat membakar ayam ya, jangan sampai gosong tuh. Kuah santan ayam pedas berisi cabai rawit yang melimpah serta rempah rahasia. Untuk menjaga cita rasa pedasnya, puluhan kilogram cabai selalu habis dipakai. Kalau bumbu sudah halus, tumis sampai keluar aroma harumnya. Lalu tambahkan santan. Santan kental dan santan cair boleh dipakai kok. Setelah kuah santan mendidih, baru deh masukkan ayam bakar tadi. Kemudian masak sampai ayam lunak, FEMS. FEMS, dapur dan warung ayam pedas Rantinam berada di lokasi terpisah. Kalau sudah matang, semua masakan baru dibawa ke warung. Warung ayam pedas ini lokasinya ada di daerah Genteng, Banyuwangi. Warung ini buka setiap hari loh, dari jam 4 sore sampai jam 4 subuh. FEMS, ayam pedas Rantinam terbilang istimewa. Buktinya masih bertahan buka sejak tahun 70-an. Pedasnya kuah santan dengan cabai rawit yang melimpah, dijamin. Bikin keringetan. Harga satu porsi ayam pedas sekitar 27 ribuan rupiah. Buat pecinta kuliner pedas, dijamin deh. Harga sebanding dengan kenikmatan dan tingkat kepedasan yang mantul banget. Terima kasih telah menonton!